Bus antar kota Rute Palangkaraya Pangkalan Bun Kabupaten Kota Waringin Barat Selasa pagi terbalik akibatnya dua penumpang tewas di tempat kejadian perkara dan sembilan penumpang lainnya luka-luka Selasa siang penyidik dari unit penegakan hukum Satuan Lalu Lintas Polres Kota Waringin Barat mengatakan Bus Logos yang disopiri Wentori terbalik di Jalan Ahmad Yani, Kilometer 31, Desa Melawen Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kota Waringin Barat Terbaliknya bus yang membawa 27 penumpang tersebut diduga karena sopir mengantuk Sehingga saat bus keluar dari badan jalan, sang sopir terkejut dan saat hendak mengembalikan arah bus ke badan jalan, bannya selip sehingga bus oleng lalu terbalik Akibat kecelakaan tunggal tersebut, dua penumpang yang berasal dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan tewas di tempat kejadian dan sembilan penumpang lainnya yang menderita luka-luka dilarikan ke rumah sakit Pangkalan Bun Dua penumpang yang tewas, Oktariza dan Ervansyah jenazahnya dibawa ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan Bus PO Logos yang berjalan dari Pangkaraya menuju Pangkalan Bun Pada satu nyampai TKP, hilang kendali hingga keluar bau jalan Akhirnya mengalami laka tunggal dengan akibat kejadian tersebut Dua korban meninggal dunia dan sembilan penumpang mengalami luka ringan Untuk korban yang meninggal dunia, keduanya menuka pada bagian kepala dan korban tersebut Warga Banjarmasin, Kalimantan Selatan Dan saat ini korban sudah dikirim ke keluarganya untuk diserahkan Menurut pengakuan pengemudi, memang pengemudi saat itu mengalami kelelahan Mengantuk, artinya keluar di bau jalan tersebut Untuk penyelidikan lebih lanjut, bus logos yang terbalik sudah dibawa ke kantor satuan polisi Lalu lintas Polres Kota Waringin Barat Dari hasil pemeriksaan urin, sang sopir yang masih diperiksa polisi Dinyatakan bebas narkoba Ridin Binti melaporkan dari Kabupaten Kota Waringin Barat